hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan risna di dbd pada video kali ini saya membuat telur tedar spesial gurih, tebal dan sedikit pedas ya dan ini juga padat banget, enak banget pas buat lauk dan juga menu sehari-hari untuk cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya yang pertama siapkan 4 batang daun bawang ini saya pakai ukuran sedang untuk daun bawangnya ini diiris kecil-kecil atau tipis-tipis saja seperti ini kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan kemudian juga ada cabai merah keriting ini diiris tipis-tipis saja seperti ini nanti bisa dicacah halus atau mau dihaluskan juga boleh ini saya cincang aja seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman mau telurnya lebih pedas lagi bisa ditambahkan dengan cabai rawit merah oke kalau sudah sisihkan, kemudian ada bawang merah ini saya gunakan agak banyak ya bawang merahnya ini diiris tipis-tipis saja seperti ini kalau sudah diiris tipis bisa kita sisihkan kemudian 2 siung bawang merah ini sama ya diiris tipis-tipis kemudian dicacah ya atau dicincang seperti ini lalu sisihkan kemudian saya menggunakan kucai kalau teman-teman tidak ada kucai bisa diganti dengan seledri ini saya iris kecil-kecil saja ya seperti ini ya teman-teman kalau tidak ada seledri ataupun kucai bisa di skip ya oke sekarang kita siapkan mangkok saya menggunakan 2 butir telur bebek biar tekstur telurnya nanti bisa kaku dan juga padat ya kemudian 3 butir telur ayam kemudian tambahkan tepung beras 1 sendok makan 2 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu camur setengah sendok teh lada bubu setengah sendok teh ketumbar kalau tidak suka bisa di skip kemudian kocok sampai tercampur rata ini dikocok lepas saja seperti ini kalau teman-teman tidak suka menggunakan telur bebek bisa telur ayam saja ya kemudian masukkan semua bahan kalau semua bahan sudah dimasukkan ini bisa kita aduk lagi ya kita kocok lagi sampai benar-benar tercampur rata kalau mau koreksi rasa juga boleh ya silahkan saja ini saya tambahkan putih telur ya kurang lebih 1 butir karena saya masih punya setok putih telur sisa buat bikin cookies ya tapi ini tidak harus ya teman-teman kalau tidak pakai tambahan putih telur juga tidak apa-apa ini karena saya ada saja ya kemudian aduk kembali sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita akan menggorengnya ini saya menggunakan teflon saya sudah kasih minyak ya minyaknya ini tidak perlu banyak-banyak kemudian ratakan gunakan api yang paling kecil kecil banget ya teman-teman kalau bawahnya sudah kaku bisa kita balik nah ini saya menggunakan 2 teflon yang ukurannya sebenarnya hampir sama ya cuma bentuknya saja yang berbeda ini agak melebar yang satunya modelnya tidak melebar ya kalau teman-teman di rumah tidak ada teflon 2 bisa menggunakan tutup panci atau menggunakan piring ya tapi jangan langsung dibalik seperti ini caranya ya atau bisa juga teman-teman membuat tater telur seperti ini menggunakan wajan biasa ya di video saya yang dulu pernah saya buat itu menggunakan wajan biasa ya teman-teman tidak menggunakan teflon seperti ini hasilnya juga sama ya tebal juga nah ini untuk telurnya sudah padat seperti ini ini berarti sudah matang dalamnya nah sekarang bisa kita angkat telurnya kita pindah ke telenan dan ini hasilnya ya sekarang akan saya potong untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera saja kalau saya ini saya potong menjadi 6 bagian ya itu sudah gede-gede ya oke sekarang saya akan tata di piring seperti ini ini matangnya benar-benar merata ya dan juga sangat tebal ini benar-benar rasanya itu sangat enak gurih warnanya juga cantik sekali sangat cocok banget buat lauk sehari-hari apapun sayurnya lauknya telur tater spesial ini sangat pas banget ya silahkan nanti dicobain cara membuatnya sangat mudah sekali bukan dan semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman ya yang pertama kita akan merebus telurnya terlebih dahulu ya teman-teman ini saya menggunakan 8 butir telur karena saya masaknya porsi sedikit ya dan ini saya tambahkan cuka dan saya tambahkan juga garam ya sedikit aja tapi kalau teman-teman mau tidak pakai cuka atau garam juga boleh direbus sampai matang kalau telurnya sudah matang lanjut kita goreng ya ini minyaknya sudah panas ya teman-teman kalau menggoreng telur mau telurnya berkulit harus dengan menggunakan minyak yang panas oke kita balik nah warnanya cantik seperti ini ya teman-teman kuning keemasan seperti ini dan ini nanti kalau di sayur tidak mudah hancur ya oke sekarang kita sisihkan dan ini tadi ketinggalan 1 teman-teman telurnya harusnya jumlahnya 8 tadi yang saya goreng yang pertama baru 7 oke lanjut kita siapkan untuk bahan yang kedua ini saya menggunakan buncis ini sudah saya potong bagian ujung-ujungnya teman-teman dan bagian sampingnya juga sudah saya bersihkan kemudian saya belah menjadi 2 bagian seperti ini tapi tidak sampai putus ya kemudian kita potong jadi ini biar buncisnya lebih cepat matang ya tapi kalau mau langsung potong juga boleh ya silahkan saja disesuaikan selera masing-masing oke kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ini saya siapkan dulu serai ya dimemarkan kemudian ditali seperti ini kemudian saya juga menggunakan lengkuas kurang lebihnya ini satu ruas boleh dikeprek boleh diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman kemudian sisihkan ada jahe sedikit aja ya jahenya kemudian ini saya tambahkan juga daun jeruk ini satu lembar ya tapi ukurannya besar sudah saya sobek kemudian ada tiga lembar daun salam oke bumbu cemplongnya sudah siap kita sisihkan lanjut kita siapkan untuk bumbu halus tujuh siung bawang putih ini diiris kecil-kecil sebelum kita haluskan nanti saya menghaluskan menggunakan blender ya kemudian ada bawang merah ini saya menggunakan agak banyakan ya teman-teman ini sama ya diiris kecil-kecil juga untuk bumbu nanti boleh diulek boleh dihaluskan menggunakan blender ya sesuai selera aja kemudian ada kunyit ini kurang lebih 1,5 cm ini boleh dibakar dulu boleh enggak kemudian ada tiga butir kemiri boleh disangret dulu boleh tidak ya nanti juga ditumis sampai matang bumbunya kemudian ada bumbu-bumbu yang lainnya ketumbar saya menggunakan yang butiran kemudian ada lada butiran ada bunga lawang jintan kemudian juga ada pala ini saya pakai sedikit aja ya kemudian ada kapulaga cengkeh dan juga cabai ini ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting oke selanjutnya kita akan haluskan bumbunya dengan menggunakan blender oh ya teman-teman untuk cabai itu tadi sudah saya rebus ya biar baunya tidak langu dan bisa cepat matang nantinya oke sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan kemudian masukkan bumbu cemplungnya daun salam daun jeruk jahe lengkuas serai kemudian kita tumis sampai bumbunya matang aromanya harum dan berubah warna pastinya ya oke teman-teman ini bumbunya sudah matang ya warnanya sudah sangat cantik sekali dan aromanya juga sudah kemana-mana sangat harum sekarang masukkan buncisnya kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman jangan langsung dikasih air ya biar bau langu pada buncisnya ini hilang dulu ya nah ini sudah cukup teman-teman sekarang saya tambahkan air karena nanti saya menggunakan santannya santan instan jadi ini airnya agak banyak kan ya kalau teman-teman mau menggunakan santan segar airnya sedikit aja ya oke masak sampai sayurannya ini setengah matang dulu teman-teman kalau sayurannya sudah setengah matang bisa kita masukkan telur yang sudah digoreng tadi kita aduk sebentar sekarang saya tambahkan dengan santan instan satu bungkus yang ukurannya 65 ml untuk merek bebas ya silahkan saja mau pakai merek apa aja boleh kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata oke sekarang kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur apabila teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir masak sampai matang kuahnya mendidih tanak dan ini juga saya tambahkan bawang goreng ya biar makin mantap aromanya makin harum dan kuahnya makin sedap kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya lanjut pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan aromanya sangat harum banget teman-teman dan kuahnya ini sedap banget dan untuk tingkat kepedasannya ini pas ya tidak terlalu pedas banget oke teman-teman gulai buncis dan telur sudah siap untuk disajikan dinikmati bersama nasi putih atau ketupat lontong ini juga sangat cocok silahkan nanti dicoba ya untuk bahan-bahannya ini saya menggunakan dua potong daging ini kebetulan saya masih ada sisa setok sisa rendang ya untuk membuat rendang kemarin pas lebaran ini kalau teman-teman tidak ada daging di rumah bisa diganti dengan ayam atau bisa juga diganti dengan telur ya ini bisa disesuaikan setok yang ada saja untuk bahan yang satu ini dan ini untuk daging ini saya iris tipis-tipis biar nanti cepat empuk boleh juga dicincang halus ya disesuaikan selera saja oke sekarang kita masukkan ke dalam piring ya selanjutnya dagingnya akan saya rebus terlebih dahulu ini sudah saya siapkan rebusan air ya untuk takarannya ini bisa disesuaikan jumlah sup yang mau dibikin ya berapa banyaknya ini saya tutup dulu biar cepat empuk sambil menunggu dagingnya empuk ini sudah saya siapkan jagung ini kebetulan saya jagungnya pakai jagung yang frozen ini saya bikin sendiri ya teman-teman bukan beli jadi ya jadi rasanya ini masih manis banget bisa juga menggunakan jagung yang masih segar kemudian ada satu buat wortel ukuran sedang ini sudah saya kupas saya cuci bersih selanjutnya dibelah-belah seperti ini kemudian diiris panjang lalu diiris kotak-kotak kecil seperti ini ya setelah selesai bisa kita masukkan ke dalam mangkok dan sisihkan terlebih dahulu kemudian ada satu batang daun bawang diiris kecil-kecil saja kalau teman-teman suka bisa ditambahkan daun seledri untuk bumbunya ini sangat simple sekali saya menggunakan bawang putih ini bawang putihnya digeprek kemudian diiris kecil-kecil oke sekarang sisihkan dulu kemudian ini saya juga menggunakan susu UHT ya teman-teman ini susu UHT saya gunakan sebanyak 400 ml dan dan juga ada tepung terigu ini tepung terigunya totalnya ini nanti saya menggunakan 6 sendok makan atau disesuaikan selera saja untuk tingkat kekentalannya kemudian untuk bumbu yang lainnya ini ada kaldu jamur lada kemudian oregano garam dan juga bumbu sop bumbu sop yang instan ya teman-teman oke sekarang kita kembali ke rebusan daging ini dagingnya sudah empuk dan ini bagian busa-busanya ini harus kita buangin ya teman-teman biar kuahnya bersih dan kaldunya juga enak ya masukkan wortelnya terlebih dahulu karena ini wortelnya masih segar jadi ini wortel saya rebus terlebih dahulu kalau menggunakan jagung yang segar bisa juga jagung dan juga wortel direbus jadi satu ya bebarengan ya setelah wortelnya matang selanjutnya bisa masukkan jagung untuk bawangnya tadi sudah saya masukkan ya teman-teman mohon maaf banget kameranya pas mati ya saya masukkan bawangnya bawangnya tidak perlu ditumis ya bisa langsung dimasukkan oke sambil menunggu jagung dan juga wortelnya matang dan empuk ini saya mencampur tepung dan juga susu ini saya kasih 4 sendok makan dulu aduk sampai benar-benar tercampur rata jangan sampai ada yang menggerindil sebelum adonan susu dan tepung dimasukkan ini saya masukkan dulu bumbu-bumbunya ada garam kakdu jamur oricano lada bubuk dan juga bumbu instan ya bumbu sopnya saya menggunakan bumbu racik sop ya teman-teman untuk merek bebas silahkan menggunakan merek apa saja boleh oke selanjutnya kita masukkan adonan susu dan juga tepung sambil terus diaduk seperti ini aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya teman-teman masukkan juga irisan daun bawang ya lalu aduk lagi setelah susu dan tepung masuk ini dimasak lagi sambil terus diaduk aduk biar bawahnya tidak mengendap ya ini saya tutup agar cepat mendidih kalau sudah mendidih bisa kita buka dan kita cek ya teman-teman kalau masih belum kental ini bisa ditambahkan lagi dan ini akan saya tambahkan 2 sendok makan tepung terigu bisa ditambahkan dengan air atau menggunakan susu lagi untuk tingkat kekentalan sup ini disesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman jangan untuk kuahnya sudah kental seperti yang saya inginkan sekarang saya matikan kompornya dan saya pindah ke mangkok aromanya juga sangat enak loh teman-teman ini rasanya gurih sedap pokoknya tidak kalah sama sup yang ada di KFC ini enak banget untuk isian sup ini bisa divariasi sendiri teman-teman disesuaikan stok yang ada saja tidak harus sama persis yang saya gunakan oke teman-teman inilah sup creamy ala KFC sudah siap untuk dihidangkan anak-anak sangat suka banget ini karena rasanya enak gurih sedap silahkan nanti dicobain resep dari jenner di semoga resep ini bisa bermanfaat dan bisa untuk inspirasi teman-teman semua oke teman-teman yang pertama kita siapkan nasi putihnya terlebih dahulu ini saya pakai nasi yang sudah dingin dan ini saya pakai 3 porsi ya teman-teman kemudian ada telur untuk jumlah telur ini saya menggunakan 5 butir ya atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ini nanti ada yang dicampur dengan nasi dan ada yang diceplok kemudian juga ada petai ini saya menggunakan 2 papan petai ini sudah saya belah menjadi 2 bagian seperti ini ya petainya tidak saya belah semua ya tapi sebagian ada yang saya utuhkan yang kecil-kecil kita sisihkan kemudian juga ada daun bawang ini diiris tipis-tipis ya teman-teman untuk daun bawang ini opsional ya boleh tidak pakai mau pakai juga boleh tidak tidak apa-apa kemudian ada bakso ini saya menggunakan bakso sapi 4 buah saja ini diiris tipis-tipis kemudian sisihkan kemudian juga ada sosis ini saya menggunakan sosis sapi ini saya menggunakan 2 buah ini yang saya pakai yang agak premium ya teman-teman yang bungkusnya bisa dimakan ya oke kita sisihkan kemudian untuk bumbunya ada cabai rawit ini saya menggunakan cabai rawit merah dan rawit hijau kemudian saya tambahkan cabai merah keriting biar nanti warnanya agak merah ya kemudian ada bawang merah bawang putih tambahkan garam dan juga terasi biar makin sedap ya kemudian dihaluskan ini kalau buat nasi goreng lebih baik bumbunya dihaluskan menggunakan ulekan saja ya teman-teman jangan menggunakan blender ya nah ini sudah cukup teman-teman teksturnya seperti ini tidak terlalu halus sekarang kita kumpulkan terlebih dahulu oke siapkan penggorengan kita akan bikin telur daternya dulu ya untuk telur datar ini boleh telur datar boleh telur ceplok boleh mata sapi disesuaikan selera masing-masing saja kalau ini saya membuat telur datar saja ya ini bumbunya hanya garam sama kardu jamur saja teman-teman tidak pakai bumbu yang lainnya ya ini digoreng atau didadar sampai warnanya kuning kemasan seperti ini nah ini sudah cukup sekarang kita angkat dan kita tiriskan lanjut kita goreng bumbunya atau kita gongso atau kita tumis ya ini dimasak sampai harum bumbunya sampai kemana-mana lah harumannya ya dan bumbunya juga agak sedikit kering seperti ini kira-kira kemudian saya tambahkan 2 butir telur ini dikocok lepas saja ya teman-teman kemudian kita taruh di sampingnya kemudian diorak-arik sebentar untuk telur ini mau didadar dulu diorak-arik dulu juga boleh ya teman-teman ya baru kita tumis bumbunya ya nah ini sudah setengah matang telurnya kita aduk dan kita balik-balik seperti ini dan ini sudah bisa dicampur kita campur jadi satu dengan bumbunya sekarang masukkan sosis dan juga bakso kita tumis kembali oke sekarang masukkan nasinya ini saya mau masak nasi gorengnya untuk 3 porsi ya teman-teman diaduk sampai semuanya tercampur rata sampai nasi putihnya ini tidak berwarna putih lagi ya kemudian tambahkan sauce tiram kecap ikan masing-masing kurang lebihnya 1 sendok makan kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata oke saya masukkan bete dan juga daun bawangnya kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata dan dimasak sampai semuanya matang ya dan untuk api ini saya menggunakan api besar ya teman-teman dan untuk membuat nasi goreng ini harus sering diaduk-aduk ya biar bawahnya tidak gosok sekarang saya tambahkan kaldu jamur dan juga kecap manis karena tadi sudah ada garamnya ya teman-teman ini nanti kita cek rasa lagi kalau misalnya masih kurang garam bisa kita tambahkan lagi ya oke sekarang aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan masak sampai benar-benar aroma nasi gorengnya dapat ya kalau sudah bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring sajik kita akan sajikan dan kita pelating ya teman-teman kita tambahkan dulu bawang goreng diatasnya kemudian telur dadar kemudian saya tambahkan juga mentimun untuk lalapan kalau ada boleh ditambahkan tomat ya dan saya akan pindah ke meja dan ini saya ternyata punya kerupuk udang teman-teman ini saya taruh kerupuk udangnya ya untuk pelengkap kalau tidak ada tidak usah pakai kerupuk langsung saya cicipin ini benar-benar aromanya sangat sedap banget saya coba dulu ya bismillah hmm rasanya pedas gurih dan sedap banget ini sangat enak banget apalagi dipadu dengan lalap timun ini rasanya makin segar jadi ini benar-an sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah ini sangat cocok buat sarapan buat makan malam apalagi pas hujan-hujan bikin nasi goreng mantep benar ya pada video kali ini saya mau memasak capcay kuah kental enak banget ini ya dan disini saya sudah siapkan satu bungkus kacang capri ini kacang caprinya saya beli seharga 5.000 rupiah kalau di tempat teman-teman berapa harganya dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya potong ya dan di samping-samping ini ada seratnya bisa kita tarik dan kita buang ya teman-teman dan kacang capri ini yang saya gunakan masih sangat mudah jadi nanti rasanya sangat enak banget warnanya juga masih sangat hijau segar seperti ini ya oke kalau sudah dipotong bagian ujung-ujungnya bisa kita sisihkan dulu dan kita cuci bersih ya selanjutnya saya juga menggunakan telur puyuh untuk telur puyuh ini bisa disekip kalau memang teman-teman tidak suka atau tidak ada bahannya kemudian juga ada bakso sapi ini saya menggunakan 5 buah atau bisa juga disesuaikan selera untuk jumlahnya ini saya iris tipis-tipis saja biar jadi banyak oke sekarang sisihkan dulu kemudian juga ada jagung muda atau disebut dengan putren ya teman-teman ini saya iris serong-serong kemudian ini saya gunakan satu buah wortel karena saya masaknya tidak banyak hanya untuk satu kali makan dan untuk satu keluarga ini wortelnya diiris seperti ini saja ya teman-teman kemudian sisihkan dan disini juga saya menggunakan satu batang daun bawang ini bagian putihnya akan saya iris serong saja atau disesuaikan selera saja bentuk irisannya mau panjang mau kecil-kecil silahkan ya dan untuk bumbunya ini sangat simpel sekali ya teman-teman ada bawang putih ini bawang putihnya dikeprek dulu kemudian dicincang ini saya cincang kasar saja kalau mau diiris juga boleh silahkan saja oke teman-teman selanjutnya untuk bumbu yang berikutnya ini saya menggunakan bawang merah ini sama saya iris kecil-kecil ya teman-teman nah bumbunya itu sangat praktis sekali ya bawang merah bawang putih kemudian kalau teman-teman suka bisa ditambahkan bawang bombe ini saya pakai setengah buah saja ya sekarang harga bawang bombe lagi mahal banget ya ini bisa di-skip kalau teman-teman di rumah tidak ada bawang bombe oke sekarang akan saya tumis dulu bumbunya bawang putih bawang merah ini ditumis terlebih dahulu sampai layu gunakan minyak minyak sedikit saja kalau sudah layu bisa dimasukkan bawang bombenya kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum oke teman-teman ini sudah keluar ya aromanya sudah harum banget nah sekarang masukkan wortelnya kita masak wortelnya terlebih dahulu karena sayuran ini agak lama matangnya ya kita tumis dulu ya teman-teman jangan dikasih air dulu ini ditumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortel kemudian masukkan air ini kurang lebih sekitar 1 gelas atau disesuaikan selera saja nanti misalnya kalau belum empuk airnya sudah habis bisa ditambahkan lagi kemudian masukkan juga jagung yang sudah diiris tadi jagung muda atau putren masukkan bakso dan juga telur puyuh jika putren atau jagung mudanya sudah setengah matang kita bisa masukkan kacang kapri ini kacang kapri dimasak sebentar saja untuk teksturnya nanti biar masih kers kers tapi untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan selera saja kalau saya lebih suka untuk sayurannya masih ada kerenyes kerenyes masih terasa segar sekarang kita tambahkan lada bubuk kemudian garam kecap asin ini kurang lebih 1 sendok makan kemudian saus tiram juga sama kurang lebih 1 sendok makan dan saya tambahkan sedikit kaldu jamur atau kaldu yang lainnya disesuaikan selera dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita bisa tambahkan larutan tepung maizena untuk pengentalnya ini saya menggunakan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air kemudian diaduk sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak hingga kuahnya mengental jangan lupa untuk cek rasa kalau rasanya sudah pas kuahnya sudah mengental seperti ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman warnanya juga cantik warna-warni seperti ini dan ini rasanya sangat enak ada rasa gurih sedap pokoknya mantap nanti dicobain ya resepnya semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga dapat menginspirasi teman-teman semua ya oke teman-teman untuk bahannya ada ikan kembung ini saya menggunakan ikan kembung mata belok kurang lebihnya 500 gram ya dan ini sudah saya cuci bersih bagian insangnya ini sudah saya ambil ya sudah saya bersihkan oke sekarang kita akan siapkan bumbu marinasinya ini ada ketumbar kurang lebihnya ini 1 sendok makan dihaluskan terlebih dahulu sekarang akan saya tambahkan jahe ini kira-kira 1 ruas jari kemudian kunyit ini juga kira-kira 1 ruas jari ya kemudian dihaluskan dulu setelah halus bisa ditambahkan 2 siung bawang putih dikeprek-keprek dulu ya teman-teman biar mudah dihaluskan kemudian tambahkan garam ya ini saya kasih setengah sendok teh oke kalau sudah halus bisa ditambahkan dengan air ini di kira-kira aja airnya secukupnya saja ya kemudian disiramkan pada ikan kemudian ratakan sampai semua bagian ikan kena ya lalu diamkan kurang lebih 5 menit oke sekarang kita akan siapkan bumbu untuk sambalnya ini ada cabai merah keriting sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu kemudian ada cabai rawit merah untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan selera ya ada 5 siung bawang merah ini juga sama dipotong-potong dulu ya ini akan saya haluskan jadi satu kemudian satu siung bawang putih ada dua putir kemiri ini tidak saya sangrai tapi kalau mau disangrai dulu juga boleh kemudian 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 ada setengah sendok makan epi ya teman-teman ini dihaluskan menggunakan blender tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya dan ini yang sudah dihaluskan sekarang sisihkan dulu ada satu papan petai sudah dikupas dan ini nanti akan saya belas jadi dua siapkan penggorengan dan juga beri minyak ya lalu taburin tepung terigu secukupnya saja enggak usah banyak-banyak kalau minyaknya sudah panas bisa kita masukkan ikannya kalau bagian bawahnya sudah matang atau sudah kering bisa kita balik ikannya aromanya harum banget teman-teman karena tadi bumbunya ada jahinya jadi benar-benar wangi dan ini sudah matang bisa kita angkat oke kita sisihkan dulu sekarang kita akan menggoreng sambalnya masukkan semua sambal yang sudah di blender tadi masak sambalnya sampai matang sambil terus diaduk ya teman-teman biar bawahnya tidak kosong ini sambalnya sudah matang sekarang akan saya tambahkan air untuk penambahan air ini tidak usah banyak-banyak teman-teman sedikit saja biar sambalnya itu tidak terlalu kering oke ini sudah mendidih sekarang akan saya tambahkan garam kadu jamur kemudian gula pasir sedikit saja kemudian saya kasih perasan jeruk nipis ini biar nanti lebih terasa segar sambalnya dan juga lebih wangi ya teman-teman sekarang masukkan petainya setelah petainya masuk ini dimasak sebentar saja biar petainya tidak terlalu matang lalu masukkan ikan yang sudah digoreng kemudian dibalik ya teman-teman kalau sudah meresap bagian bawahnya ini bisa kita balik aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali dan ini sambalnya itu rasanya sangat enak banget teman-teman oke teman-teman kalau sudah matang sudah pas rasanya bisa kita pindah ke piring saji warnanya sangat cantik sekali dan penampakannya ini sangat menggugah selera ya teman-teman ini kita kasih sambalnya di atasnya aromanya benar-benar sangat menggugah selera bikin perut keroncongan pastinya ya teman-teman oke masakan kita hari ini sudah selesai ikan kembung sambal pete warnanya cantik aromanya sangat menggugah selera rasanya juga enak banget sambalnya seger gurih pedas pokoknya mantep banget ya dinikmatin bersama nasi putih hangat sudah sangat enak banget silahkan nanti dicoba cara membuatnya sangat mudah bumbunya juga yang simple saja ya pada video kali ini saya memasak sayur bobor kangkung yang sangat enak sedap dan ini sangat cocok untuk menu harian untuk teman makan nasi putih ya jadi sudah saya siapkan kangkung air ya tidak menggunakan kangkung akar karena kemarin pas belanja dapatnya kangkung seperti ini teman-teman gak apa-apa ya dan ini saya petik-petik kalau kangkung air seperti ini masaknya agak sedikit lebih lama ya dibanding dengan kangkung akar ya teman-teman oke ini sudah dipetik semua sekarang kita sisihkan terlebih dahulu sekarang siapkan bumbu-bumbunya ini ada 6 siung bawang putih 8 siung bawang merah kemudian ada pencur kemudian dihaluskan ini dikeprek-keprek dulu ya ini boleh diulek boleh juga di blender ya silahkan saja kemudian tambahkan setengah sendok teh terasi ini saya menggunakan terasi yang sudah mateng kemudian ada 3 butir kemiri dan 2 buah cabai rawit tambahkan juga setengah sendok teh ketumbar butiran kemudian dihaluskan oke ini sudah cukup teman-teman sekarang saya tambahkan longkuas ini dikeprek-keprek aja seperti ini oke sekarang kumpulkan bumbunya dan ini saya tambahkan juga 2 lembar daun salam oke sekarang kita tumis dulu bumbunya ini saya kasih minyak sedikit saja ya kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tumis bumbunya sampai aromanya harum ini cukup sebentar aja ya teman-teman tumisnya ya nah ini sudah matang sekarang bisa tambahkan air untuk jumlah air ini bisa disesuaikan selera ya ini saya tambahkan 600 ml air nanti kalau misalnya kurang kuahnya bisa ditambahkan lagi kuahnya sudah mendidih ya teman-teman sekarang bisa kita masukkan kangkung yang sudah dipotong-potong tadi kita masukkan semua membuat sayur bubur ini sangat cepat dan sangat mudah sekali bumbunya juga sangat simpel ya teman-teman tapi rasanya itu sedap banget oke ini dibalik-balik ya teman-teman biar semuanya kecelup dan juga bisa matang merata dan ini saya tambahkan satu bungkus santan instan kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh silahkan saja kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata oke teman-teman ini kangkungnya sudah mulai matang ya sekarang bumbuin garam kaldu jamur kalau teman-teman suka bisa ditambah dengan sedikit gula pasir kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata masak sampai kuahnya mendidih tanah dan sayurannya matang ya ini saya koreksi rasa dulu kurang sedikit asin saya tambahkan lagi sedikit garam oke teman-teman ini sudah matang ya sudah mendidih kuahnya sayurannya juga sudah matang sekarang saya matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji warna kangkungnya masih hijau cantik dan kuahnya ini benar-benar sedap banget aromanya juga sangat enak sangat harum sangat menggugah selera ini benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk teman makan nasi putih anget tambah sambal terasi lauk ikan asin tempe goreng tahu goreng telur dater atau ayam goreng ini sangat enak banget silahkan nanti dicoba ini sangat cocok untuk menu harian semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye